Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan Berbagi sebuah tutorial Cara penggunaan sebuah software remote desktop Namanya adalah Ultra Viewer Software bersifat freeware ya Jadi nanti kita bisa gunakan Untuk meremot PC atau komputer Atau laptop dari orang lain Rekan kerja kita, mitra kerja kita Atau klien kita ya Melalui jaringan internet Ini kalau kita lihat Coba kita klik di tab download ini Akurannya cukup kecil Hanya sekitar 1,5 GB Dan kita bisa menunutnya Ada dua macam ya Ada install atau exe Ini nanti kita harus menginstallnya Di laptop atau PC kita Sedangkan portable Kita undo kemudian kita extract Dan kita jalankan tanpa harus menginstallnya Baiklah Jadi untuk mendownloadnya Cari saja Search Ultra Viewer Nanti tinggal kita menuju di Tab download ini ya Baik Oke saya sudah menginstallnya Dan akan saya jalankan ya Nanti bagaimana cara untuk Koneksinya untuk meremot komputer dari Di klien kita Oke Remote Salah ya Ultra Viewer Ultra Viewer Oke Jadi biasanya saya gunakan untuk Troubleshooting Di luar kota ya Daripada kita harus ke sana Kita bisa menggunakan aplikasi ini Untuk meremot Komputer atau laptop lain kita Sehingga kita bisa melakukan troubleshoot Baiklah Nah disini sudah tampil ya Di bagian ini adalah ID dari Ultra Viewer Masing-masing laptop yang terinstall Nanti berbeda ya ID-nya Oke Kemudian password ini adalah Password untuk Ultra Viewer Nah ini random ya Selalu berubah-ubah Setiap kita close Kemudian kita jalankan lagi Password ini akan berubah Tapi untuk ID ini Biasanya akan selalu tetap ini ya Tidak akan berubah Baik Kemudian Nah disini ada custom password ya Ini untuk Fixed password ya Password tetap Kita bisa mengisikannya disini Meng-create-nya Kemudian klik OK Nah ini adalah password tetap Tidak berubah-ubah Jadi nanti Client kita atau kita juga Bisa menggunakannya ya Ya Kalau kita remote Komputer kita ingin di Remote oleh orang lain Tentunya kita nanti menyerahkan ID ini sama password Baik password yang Random ini Atau password yang custom Atau fixed password Atau password tetap tadi Begitu juga sebaliknya Oke Langsung saja ya Saya praktekan Nah disini Untuk meremot Komputer Komputer partner kita Kita masukkan ID Di partner ID ini Dan passwordnya ya Tentunya kita Minta ke Minta ke Client kita Untuk mengirimkan ID nya ya ID dari team viewer nya Dan password nya Baik itu custom password Maupun Baik itu password random Maupun custom password Baik setelah kita dapatkan Nanti kita tinggal masukkan disini Tentunya jangan lupa Harus terkoneksi internet ya Dan statusnya ada ready to connect Baik di sisi kita Maupun di sisi Client kita Nah Baik saya sudah mendapatkan Sebuah ID Saya akan memasukkannya ya Oke Nah Kalau kita sebelumnya Sudah pernah Meremote Client kita Maka Akan muncul di list ini ya Nah Nomor-nomor ID yang sudah Terkoneksi Nah dan Jika dia sedang aktif Sedang dijalankan Dan terkoneksi internet Nah ini dia Ada checklist hijau disini Baik Saya klik saja Ini partner ID nya Kemudian password nya Nah disini Tersimpan ya Nanti sebenarnya bisa Dihilangkan ya Jadi Password nya Tidak tersimpan Jadi yang disini ini Baik Custom password Ataupun Random password Akan tersimpan disini Jika kita Menurutkan custom password Maka nanti kita Tidak perlu Mengetikkan lagi ya Tapi kalau Random biasanya Kita akan mengetikkan ulang Karena Password nya akan berubah Oke Akan saya masukkan Password nya Langsung klik Connect to partner ya Pastikan Ini sudah ready to connect Kita klik Oke Langsung terkoneksi Dan ini tampilan dari Laptop atau PC Dari Komputer yang saya Remote ya Oke Disini ada action Action nya adalah Control all del Kalau kita klik Kita akan bisa Nah ini ya Biasanya untuk Start tax manager Untuk Dan lain sebagainya Oke Kemudian ada Apa lagi ini ya Ada remote restart Kemudian di option Ini ada Active monitor ya Jika PC client kita itu Terhubung 2 monitor Atau lebih Akan muncul disini Pilihannya nanti Bisa monitor 1 2 dan 3 Atau 4 Kemudian kualitas Screen size Computer sound Ini Tersedia untuk Yang berbayar ya Yang freeware Tidak Ini karena freeware So remote wallpaper Kita klik Akan muncul Kita bisa melihat Wallpaper dari Komputer client kita Kemudian So remote cursor Oke Nah tapi Biasanya default nya Tidak ditampilkan ya Baik Disini ada Screenshot Kemudian ada Record Video Nah ini hanya untuk Versi yang Berbayar ya Ya oke Baiklah untuk chat Bisa klik disini Atau disini ya Oke Kalau di Komputer Kita Sebelah sini Oke saya akan Coba Chat ya Oke disini Hello Akan muncul Di client kita ya Akan muncul Seperti ini Oke Nah untuk Mengirimkan file Nah disini ya Ini ada untuk Icon attachment ya Klik disini Coba saya akan Nah ini Umpamanya Saya akan Oke ini aja Oke open Nah Kita tunggu Respon dari Client kita ya Menerima atau tidak ya Kalau menerima Dia nanti Save Save Nah tinggal mau Disimpan di mana Dan save Oke Sudah terkirim Filenya Jadi untuk Mengirimkan file ya Disini ya Klik disini Baik Nah itu untuk Chat ya Oke Seperti itu Nah Simple dan mudah kan Dan Insya Allah ini juga Lumayan bagus Ukurannya kecil Dan kita bisa Meremote Ya Komputer client kita Kita bisa Nanti Melakukan support Bantuan Atau troubleshooting ya Untuk Mitra kita Baiklah Saya kira Cuman itu ya Jadi Cara penggunaan Ultra viewer Untuk Meremote Komputer Komputer Orang lain Yang terkoneksi Dengan Jaringan internet Dan lain sebagainya Nanti sebenarnya Ada di bagian Setting ini Ada option Nah nanti Ini Banyak pengaturan ya Mungkin garis besar Yang saja Remote control Security Nah ini tadi ya Password Tadi kan Defaultnya 4 digit Atau kita bisa membuat 6 karakter dan 8 karakter Atau bisa disable Random password Kemudian Ada access Nah ini tadi Yang custom password Tadi ya Oke Kemudian Chat setting Oke Kemudian Chat history Kita save Atau tidak Kemudian password Storage Nah Ini nanti bisa kita Clear ya Kalau kita clear Otomatis password Yang tersimpan tadi Akan Hilang Di bagian sini Tadi kan Semuanya akan Tersimpan password Baik itu Random password Ataupun custom password Baik Demikian ya Cara penggunaan dari Ultra Viewer Remote Desktop Semoga tutorial Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan nanti di kolom komentar Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati